Halo, CC Romite Kitchen mau masak mochi donat Kita mau bikin mochi donat Ini tepung ketan 30 gram Tepung ketannya mau saya campur dengan susu cair 30 ml Ini susu cair yang tanpa rasa ya, susu cair UHT Aduk-aduk sampai tercampur rata Kita bikin bahan biangnya dulu dari tepung ketan dengan susu cair Sudah tercampur rata seperti ini Saya sudah memanaskan panci pengukus Masukkan campuran tepung ketan dan susu ini ke dalam panci pengukus Dikukus selama 7 menit Atau sampai tepung ketannya itu mateng Setelah 7 menit, kita angkat Ini bahan biang untuk mochi donatnya udah jadi Kalau kita sendokin teksturnya jadi kayak gini ya Kayak adonan mochi Namanya juga mochi donat Jadi harus ada bahan biangnya ini Bahan lainnya ada 1 butir telur Tambahkan susu cair 110 ml Susunya ini suhu ruang, telurnya juga suhu ruang Kita masukkan 35 gram margarin yang sudah dicairkan dengan api kecil Ini margarin cair Aduk-aduk sampai tercampur rata Telur, susu, dan margarin Gula pasirnya 40 gram Saya gak suka kalau donat mochinya terlalu manis Jadi gulanya gak terlalu banyak Garamnya 1 sendok teh Aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata Pinggirin dulu Bahan utama mochi donat itu tepung ketan Saya pakai 240 gram tepung ketan Masukkan adonan biang Atau adonan mochinya ini Kita tambahkan semuanya Dicampur dengan tepung ketan kering Lalu saya mau masukkan campuran susu, telur, dan margarin Kita masukkan bertahap dulu Ada yang ketinggalan ya Baking powder Baking powdernya 1 sendok teh muncung Kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata Tangan saya bersih Sambil diaduk itu Sambil kita masukkan campuran susu, telur, dan margarin Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Kalau lengket gak apa-apa Langsung kita lepasin aja pakai sendok Adonan yang nempel di tangan ini Terus kita cuci tangan dulu Saya udah cuci tangan Kalau udah cuci tangan dia gak begitu lengket Nah kayak gini Saya mau membentuk mochi donatnya Ini bagian yang memang takes time ya Ngabisin banyak waktu Ditimbang satu per satu Satu bagian ini 10 gram Nah 10 gram Ditimbang satu per satu Adonannya 10 gram masing-masing Jadi nanti bentuk mochi donatnya tuh rapi Bagus banget Ini request dari anak saya Dia suka banget ya mochi donat Siapkan baking paper Lalu adonan yang masing-masing 10 gram itu Kita bulat-bulatkan Kalau tangan kita lengket kayak gitu Cuci tangan aja dulu ya Kita taruh di atas baking paper Saya udah cuci tangan Kalau udah cuci tangan Enak gak begitu lengket Langsung dibulat-bulatin Ditempelin ke adonan yang udah bulat itu Harus nempel ya Biar nanti pada saat di goreng Enggak lepas Memang bagian ini yang butuh waktu banget Dan harus bersabar Membulatkan satu per satu Kalau kalian mau ini buat jualan ya Memang harus ditimbang Kalau gak ditimbang nanti ukurannya gak sama Satu lagi Ini bikinnya lama tapi makannya cepet Nah bentuknya kayak gini Cantik banget Semuanya nempel Kita lanjutkan sampai habis Hasilnya jadi 7 7 donat mochi Dan ada sisa satu bulatan ini Langsung aja kita goreng Jadi gak perlu didiemin sampai satu jam Atau berapa menit Langsung goreng aja di minyak yang agak panas Minyaknya itu gak boleh terlalu panas Jadi hanya hangat aja Dan kita menggorengnya di api agak kecil Gak boleh api besar Nanti dia bisa kayak meletus gitu Bentuknya jadi gak bagus lagi Langsung dibalik ya Ketika dia mulai agak putih Itu langsung dibalik Jangan menunggu dia kecoklatan Memang menggorengnya agak unik Kita goreng sama kertasnya juga Gak boleh dilepas dulu Kertasnya Dibolak-balik terus Sampai warnanya kecoklatan Ini sudah mulai kecoklatan Warna mochi donatnya Boleh dibolak-balik Sudah mateng Langsung kita angkat aja Sudah saya goreng semua Mochi donatnya Saya pindahkan ke cooling rack Kertas rotinya itu kita buang aja Dilepasin seperti ini Kalau misalnya ada bagian yang kebawah Di kertasnya itu gak apa-apa Taruh di bawah aja Satu persatu kita lepasin Ada yang gak nempel Ada yang nempel Mochi donatnya ini harus didinginkan dulu Jadi kita tunggu sampai dia dingin Hai, Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan Empat buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh Penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia Resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat Ala warung padang Empat buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini Bisa kalian dapatkan Di seluruh toko buku Gramedia Di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis Silahkan hubungi nomor WA Yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani Dengan senang hati Terima kasih Ini dark cooking coklat yang saya lelehkan 70 gram cooking coklat Sudah dilelehkan di atas air mendidih Kita tuang aja di atas piring Ini matcha glaze Atau glaze matcha green tea Untuk topping ini sesuai dengan selera aja Silahkan teman-teman mau berkreasi dengan topping apa Ini strawberry glaze Saya beli di toko bahan kue Udah tinggal dipake aja Siap pake Ini udah enak Tiramisu glaze Donut mochi sudah dingin Kita celupkan aja Ke bahan-bahan glaze-nya itu Atau bahan topping-nya Tuh Kayak gini ya Saya celupkan ke coklat Yang coklat karena kurang dalam Bisa kita tambahin lagi Strawberry glaze Cantik-cantik banget Ini anak saya happy banget ya Dibikinin mochi donut kayak gini Tuh Ini matcha atau green tea Kita susun aja kayak gini Mochi donut udah siap untuk disajikan Kalau kalian mau menjualnya Masukkan ke dalam plastik Biar dia teksturnya tetep empuk Dan gak kering Saya mau cobain ya Ini tuh cantik banget Sampai-sampai Mau nyobain tuh gak tega Ini yang paling kecil Saya cobain dulu Kenyalnya tuh bener-bener enak ya Ini tuh jenis donut Yang menurut saya lebih enak Daripada donut biasa Fluffy Tapi padet Dan kenyal Gak terlalu manis juga Tuh liat teksturnya Saya bisa makan agak banyak Dibanding donut yang biasa Karena terbuat dari tepung ketan Jadi enak banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax